Halo Healthy Squad! Healthy Squad pernah nggak sih merasakan perubahan mood yang mendadak atau mungkin terkadang mudah marah karena hal-hal sepele? Nah, bisa jadi itu karena kamu tidak bisa mengontrol emosi loh Healthy Squad. Karena ternyata emosi atau amarah yang tidak kamu kontrol bisa berdampak buruk untuk kesehatan tubuh. Wah, apa aja ya dampaknya kalau kita lagi marah? Nah, daripada kamu penasaran, mending kita bahas yuk! Simak video ini sampai habis ya! Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi channel Squad Health biar kamu nggak ketinggalan info penting seputar kesehatan lainnya. Healthy Squad, faktanya emosi merupakan respon terhadap suatu kejadian yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis kita. Namun, emosi yang tidak terkontrol bisa berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Healthy Squad harus mengenali dan waspada bahaya emosi yang tidak terkontrol ini untuk menghindari gangguan kesehatanmu Healthy Squad. Nah, apa saja ya bahaya emosi yang tidak terkontrol? Yuk kita bahas satu-satu! Sebelum mengenal bahaya emosi yang tidak terkontrol, ada satu hal yang harus Healthy Squad ketahui. Healthy Squad harus paham dulu bahwa emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif seperti bahagia, dan emosi negatif seperti sedih atau marah. Kedua emosi ini merupakan respon alami manusia saat menghadapi situasi tertentu. Lalu, bagaimana ya emosi bisa bekerja? Singkatnya, di dalam otak kita terdapat sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi, memori, dan perilaku seseorang. Sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda juga. Ada telamus, hypotalamus, amigdala, dan hipokampus. Saat mengalami suatu peristiwa, sistem limbik akan mengirim sinyal menuju ke bagian tersebut. Sinyal tersebut kemudian diproses dan membuat kita bereaksi secara spontan, seperti merasa marah atau berteriak saat kita merasa kaget. Tak hanya itu, sistem limbik juga mempengaruhi respon fisiologis seperti kulit wajah memerah, keringan dingin, dan bahkan jatuh berdebar. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa memicu kemarahan, seperti masalah di dalam keluarga, pertemanan, masalah keuangan, sampai masalah kesehatan. Saat sedang marah, otot-otot tubuh akan menegang. Kemudian, otak akan melepaskan zat kimia yang dikenal sebagai katekolamin yang menyebabkan kamu mengalami ledakan energi selama beberapa menit. Ledakan energi inilah yang membuat kamu ingin marah healthy squad. Pada saat yang sama, detak jantung, tekanan darah, dan laju pernafasan pun akan meningkat. Melansir sebuah studi dari Journal of Medicine and Life tahun 2010 menyebutkan bahwa kemarahan yang tidak terkontrol bernambat buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, adanya amarah bisa memicu seseorang untuk melakukan kekerasan verbal atau fisik yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, kita bahas bahaya pertama jika kamu tidak bisa mengontrol amarah, yaitu meningkatnya resiko penyakit jantung. Kemarahan memicu perubahan fisiologis yang mempengaruhi tekanan darah. Hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan jantung. Sebuah studi yang terbit pada tahun 2015 menemukan bahwa dalam 2 jam setelah marah, seseorang beresiko lebih tinggi mengalami nyeri dada, serangan jantung, atau resiko irama jantung. Hal ini terjadi karena kemarahan menyebabkan keluarnya hormon stres seperti adrenalin dan norepineprin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah pun akan naik. Bahaya selanjutnya adalah meningkatnya resiko stroke. Untuk healthy squat yang masih belum bisa mengendalikan amarah, sebaiknya mulai sekarang harus hati-hati ya. Dalam sebuah studi menemukan bahwa dalam 2 jam setelah marah, resiko terkena stroke meningkat 3 kali lipat lebih tinggi. Wah, kok bisa ya? Nah, kondisi ini terjadi akibat penyumbatan darah ke otak atau pendarahan di dalam otak. Apalagi bagi orang yang memiliki aneurisma di salah satu arteri otak. Resiko aneurisma pecah meningkat 6 kali lebih tinggi setelah marah. Wah, ngeri banget ya healthy squat. Kemudian yang ketiga adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Ternyata sering marah dan sampai tidak bisa mengontrol emosi bisa membuat kamu lebih mudah jatuh sakit loh healthy squat. Menurut studi dari Journal of Interpersonal Violence yang terbit pada tahun 2014, menemukan bahwa hanya dengan mengingat pengalaman marah dari masa lalu, bisa menyebabkan penurunan kadar antibodi imunoglobulin A, yaitu garis pertahanan pertama sel melawan infeksi dalam waktu 6 jam saja. Nah, nggak mau kan sakit karena sering marah? Bahaya yang mengintai jika kamu tidak bisa mengontrol amarah selanjutnya adalah menyebabkan stres. Healthy squat, sebenarnya kita boleh saja meluapkan emosi negatif melalui kemarahan. Memendam amarah justru bisa membuat tubuh menjadi stres berkepanjangan yang bisa memicu masalah kesehatan lain, seperti halnya hipertensi. Selain itu, mengabaikan kemarahan bisa menyebabkan masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan. Sebuah jurnal kognitif behavior therapy tahun 2012 menemukan bahwa kemarahan bisa memperburuk gejala gangguan kecemasan tersebut loh, healthy squat. Buruknya lagi, amarah yang tidak terkontrol bisa berdampak negatif pada kehidupan sosial dan bahkan bisa berujum pada tindak pidana. Untuk itu, kamu harus bisa mengendalikan emosi dan amarah. Jangan sampai membiarkan emosimu meledak-ledak ya, healthy squat. Ingat, emosi yang tidak terkontrol bisa merusak hubungan di sosial kamu. Seperti keluarga, pasangan, pertemanan, atau orang-orang di sekitarmu. Nah, itulah sederet bahaya emosi yang tidak terkontrol yang harus healthy squat kenali dan waspadai. Cara terbaik untuk terhindar dari bahaya emosi yang tidak terkontrol adalah dengan mengendalikan emosi dan amarah, serta menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya, healthy squat bisa mulai dengan menerapkan tidur yang cukup. Tidur merupakan cara terbaik untuk mengurangi stres dan mengatasi emosi yang tidak stabil. Jika healthy squat sulit tidur di malam hari, coba matikan lampu dan atur suhu ruangan menjadi lebih dingin. Pastikan kamu tidur sekitar 7-8 jam per hari ya, healthy squat. Lalu lakukan olahraga dengan intensitas sedang hingga tinggi selama 150 menit per minggu. Olahraga secara rutin akan membuat tubuh kamu menjadi rileks dan bahagia. Selain itu, olahraga juga bisa meningkatkan produksi hormon endorfin yang bisa meningkatkan perasaan positif. Kemudian, healthy squat juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan bergisi seimbang dari sumber alami. Selanjutnya, healthy squat juga bisa melakukan latihan relaksasi. Caranya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan terus secara berulang sampai kamu merasa lebih tenang. Latihan ini bisa menenangkan sistem saraf, meningkatkan fokus, serta mengurangi stres dan emosi yang kamu rasakan. Kemudian, healthy squat juga harus mengubah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi. Alih-alih menunjukkan kemarahan dengan suara yang meninggi, kamu bisa belajar menunjukkannya dengan cara yang lebih bijak. Misalnya, dengan mengungkapkan perasaanmu secara halus, atau dengan cara lain yang tidak merugikan diri sendiri serta orang lain. Last but not least, cerita pada orang terdekat. Gak ada salahnya lho untuk menceritakan perasaanmu pada sahabat atau keluargamu healthy squat. Kamu bisa memberitahu mereka hal-hal yang membuatmu kesal atau marah. Cara ini akan membuat perasaanmu menjadi lebih lega dan mengurangi amarah yang kamu rasakan. Merasakan marah terhadap situasi tertentu merupakan hal yang wajar. Namun, sangat penting untuk mengendalikan perasaan emosional, agar kamu tidak melakukan hal-hal yang akan disesali nantinya. Ingat, emosi yang tidak terkontrol bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, itu dia video kita kali ini. Nah, jika Healthy Squat merasa video ini bermanfaat, Healthy Squat bisa klik icon Super Thanks di bawah video ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan follow juga semua akun social media Squat Health untuk informasi seputar kesehatan lainnya. See you in the next video!